Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya jumpa lagi dengan saya di channel pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung nilai resistor jadi tujuan pembelajaran pada kali ini adalah mampu menentukan nilai resistor berdasarkan gelang warna baiklah sebelum kita mencermati tabel nilai kode warna yang ada di samping maka yang perlu dilakukan adalah menghapal kependekan dari kode warna tersebut seperti yang tertera di atas silakan diulang-ulang sampai dihapal sehingga memudahkan saat menentukan nilai berdasarkan warna gelang pada resistor Mari kita lanjutkan dengan sama menyimak penjelasan berikut masing-masing menentukan nilai resistor dengan empat gelang dan menentukan nilai resistor dengan lima gelang yuk kita simak dengan serius pertama-tama kita harus mengetahui gelang warna mana yang menjadi gelang pertama bila kita diperhatikan gelang paling kanan berwarna emas perlu dicatat warna emas atau perak tidak mungkin berada di depan maka gelang warna ini menjadi yang paling terakhir dengan kata lain gelang ke-1 berada di paling kiri cara lain untuk mengetahuinya adalah dengan mencermati jaraknya biasanya terdapat gelang yang selisih jaraknya sedikit lebih jauh dari gelang lainnya maka gelang tersebut menjadi gelang warna terakhir lanjut cara membaca resistornya seperti berikut gelang pertama warnanya coklat gelang kedua warnanya hitam dan gelang ketiga warnanya merah serta gelang keempat warnanya emas warna coklat nilainya satu warna hitam nilainya nol dan warna merah nilainya dua menunjukkan banyaknya angka nol sehingga perkaliannya seratus untuk warna emas toleransinya lima persen jadi jika digabungkan satu nol dan dikali seratus maka totalnya seribu atau seribu ohm dengan toleransi lima persen jadi nilai resistor ini yaitu seribu ohm lima persen atau satu kilo lima persen maksud dari lima persen adalah lima persen dari seribu ohm maka nilainya bias berada diantara 950 Ohm sampai 1050 Ohm sekarang lanjut ke resistor lima warna pada resistor ini gelang ke-1 kedua dan ketiga merupakan koefisien nilai gelang keempat merupakan pengali dan gelang terakhir menjadi ambang batas toleransi sebenarnya hampir sama atau mirip dengan yang empat warna pertama kita cari mana yang merupakan gelang ke-1 karena warna gelang resistor ini pinggirnya sama-sama warna coklat maka kita perlu cermati gelang jaraknya gelang yang selisih jaraknya sedikit lebih jauh dari gelang-gelang lainnya maka gelang tersebut menjadi gelang warna terakhir dan jika dicermati resistor ini gelang paling kanan selisih jaraknya sedikit lebih jauh dari gelang-gelang lainnya kesimpulannya gelang paling kanan resistor ini adalah gelang terakhir dan untuk gelang kesatunya yaitu dari kiri warna coklat nilainya 1 warna hitam nilainya 0 warna hitam lagi nilainya 0 warna coklat perkalian 10 dan warna coklat terakhir toleransi satu persen jika digabungkan maka nilai resistor ini adalah 1000 ohm satu persen atau satu kilo satu persen baik seperti itulah cara membaca dan menghitung resistor lima gelang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati